Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas telah menyiapkan 3 sumber mata air untuk keperluan dropping air bersih menghadapi kemarau tahun ini. Namun BPBD menilai 3 sumber mata air tersebut kurang jika dampak kekeringan melewas. Kepala Seksi Kesiap Siagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, Catur Hari Susilo, menyampaikan bahwa mata air begitu berperan penting untuk dropping air. Sementara ini BPBD telah menyiapkan 3 sumber mata air yang digunakan untuk dropping air. 3 mata air tersebut dinilai cukup untuk mengatasi kekeringan yang melanda 8 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Namun demikian jika kemarau terjadi sesuai dengan prediksi BMKG, maka ketersediaan 3 mata air tersebut dinilai kurang. Kita terbatas. Memang kita di zona timur, kita mengambil di daerah Banjarpanteng. Di zona barat, kita mengambil di daerah Haji Barat. Ada beberapa titik yang kita ambil di sana. Nah, ini yang memang kadang-kadang suka menjadi kendala di lapangan karena jauhnya lokasi. Tapi Alhamdulillah saat sekarang itu belum terlalu berat lah ya karena mata air sudah kita jaga betul itu mata-mata air yang sebagai sumber pengambilan dropping air. Catur berharap pemerintah desa ikut berperan aktif mengatasi kekeringan dengan menyediakan bak penampungan air sehingga akan mempermudah proses dropping air bersih ke masyarakat. Dari Banyumas, Damar Nurani, Satoli TV, Mewartakan.